Pertama-tama ini saya masukin 150 gram gula pasir, 3 butir telur, 1 sendok teh SP atau ovalet, TBM juga bisa, 0,5 sendok teh baking powder, kocok sampai mengembang, putih kaku, kocokannya saya pakai kocokan manual, ini tanpa mixer, dikocok saja, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Segini sudah cukup, tidak usah terlalu lama, kemudian ini saya masukin 150 gram tepung terigu, 1 sendok makan susu denko, vanila cair, jadi ini tidak usah lama-lama, sudah tercampur rata antara tepung, susu, sama minyak sayur, sudah tidak bergerindik, langsung saja, kita berhenti dan siap untuk dituang ke loyang. Kemudian, ini saya aduk-aduk dulu, biar tidak ada adonan yang menggumpal atau mengendap di dalam, saya ambil sebagian adonan, taruh di mangkuk, segini saja, kemudian saya tambahkan perasa kopi, kalau sudah tercampur rata, kemudian kita tuang ke loyang. Saya pakai loyang ukuran 18 sampai dengan 19 diameter, sebelum dipakai, ini olesi dulu dengan margarin, sampai rata, biar nanti itu tidak lengket bolunya. kalau sudah di olesi dengan margarin, langsung kita tuang adonannya ke loyang. pertama, saya masukkan yang putih dulu, kemudian kita masukkan ke loyang. Hai kemudian yang coklat yang putih lagi masukin yang toklat lagi terakhir ini yang putih selamat menikmati kemudian ini diratakan terakhir ini saya taruh di atasnya kalau sudah selesai langsung ini di oven karena ovennya sudah panas sebelum di oven ini saya hentak-hentakan dulu tiga kali dan langsung kita oven sudah panas ini saya masukin bolunya seperti biasa ini saya pakai api bawah timernya 170 open sampai matang sudah 40 menit sudah matang langsung diangkat ini dia hasilnya sangat lembut banget tuh muis banget pokoknya bunda-bunda harus segera nyoba resep ini ini dinginkan dulu setelah dingin baru dipotong-potong bolunya sudah dingin langsung aja kita potong-potong sudah nggak sabar pingin tahu seperti apa kelembutannya sekarang langsung kita potong-potong bolunya ya ini dia hasilnya kelembutannya sangat lembut banget mois pokoknya bunda-bunda harus coba resep ini pasti bunda-bunda ingin tahu seperti apa kelembutannya sekarang kita buka satu tuh kelembutannya super moist lembut banget kita coba tuh lembut banget empuk wangi pokoknya bunda-bunda harus segera nyoba resep ini yang pingin tahu resep dan cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komenternya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh